Hai sahabat organik jumpa lagi di channel serba serbi organik kali ini saya akan membahas atau membuat cara cara membuat komposter namun komposter kali ini agak berbeda ya komposternya kita sistem tumpuk dan kita pakai aerasi atau sirkulasi udara di dalamnya tujuannya adalah untuk supaya kompos ini adalah aerob selain itu juga komposter ini sekaligus juga untuk perkembang biakan maggot secara alami Oke saya perkenalkan dulu bahan-bahan ini kita ada ember yang bekas ember bekas ya bekas cet mungkin atau bekas banyak macam-macam lah ya hanya ini kurang lebih besarnya sekitar 20 15-20 kilo lah ya Nah ini ada tiga harus lengkap dengan tutupnya ya kenapa tiga sebenarnya sih eh dua saja cukup ya nanti ditumpuk seperti ini ini fungsinya untuk menampung cairannya ini adalah komposternya namun karena ini kecil tentu akan cepat penuhnya sehingga saya eh syaratkan agar minimum ada dua ya kalau ada tiga empat akan lebih bagus jadi ketika yang satu penuh kita akan simpan dulu ya nah ganti dengan yang baru jadi nah kalau dua paling tidak ini ketika penuh ini sudah jadi dan sudah bisa dituang ke wadah lain Oke teman-teman saya perkenalkan lagi lainnya Hai eh ini alat-alatnya yaitu bor ya bor tangan bor ini boleh bor yang wireless seperti ini atau bor seperti ini ini bor biasa ya cuma saya pakai dudukan untuk mengebor nanti ininya supaya memudahkan ini mata bornya saya pakai yang 10 mm kalaupun pakai yang 8 bisa atau teman-teman tidak punya bor bisa pakai besi panas tidak ada Pak tidak masalah ya untuk ngebolongin ini nanti selanjutnya ini ada hulsow hulsow yaitu untuk membok ngebolongin ininya untuk masuknya drat ini ya ini hulsow ya ini murah sekali dan ini ada sok drat luar eh ini apa paralonnya adalah satu seperempat ya teman-teman saya pakai yang satu seperempat kalau tidak ada misalkan adanya satuin juga bisa ya cuma saya ingin supaya besarnya cukup lah ya sehingga saya pakai yang satu seperempat in ini yang pendek ukurannya 8 cm yang panjang 28 cm ini sok drat luar ini sok drat dalam ya ini luar dalam dan ini tutup ini ditutup untuk nanti ditutup di atas dan ini adalah kenik atau L ya L ya teman-teman kita akan langsung praktekkan saja kita akan eh ukur dulu lubang titik yang akan di yang akan di ini yang akan dibor ya dibolongin Oke jadi kira-kira dari dasar itu 5 cm ya kita kasih titik aja disini nah ini adalah titik untuk mengebor ya kita menggunakan bor yang hulsow ya atau pembolong kalau teman-teman tidak ada mungkin bisa dilingkarin saja terus nanti di dipotong dengan cutter atau dengan besi panas bisa juga ya tidak harus dengan bor cuma saya supaya mempermudah saja kebetulan juga ada bor disini ya ini kita haluskan dengan cutter Oke teman-teman selanjutnya kita akan ngebor ini ya ngebor paralonnya dengan menggunakan bor ini supaya lebih besar nah ini dikira-kira saja lubangnya yang yang penting eh lubangnya cukuplah nanti saya akan tembuskan ya lubangnya oke oke seperti ini ya Nah nanti kita akan tambah di sisi sebelahnya ya cuma diantara ini diantara salah-salahnya Oke teman-teman langkah selanjutnya kita akan bolong ya kasih bolong ini di bor eh bagian bawahnya sebagai fungsinya sebagai saringan ya oke baik teman-teman ini untuk emir penampungan bagian bawah penampungan air lindi jadi ini tidak perlu diapa-apain ya supaya tetap seperti ini namun hanya tutupnya tutupnya saja kita bolongin ya karena untuk dudukan ini nanti supaya airnya jatuh ke bawah menetes ya supaya gampang kita ini aja ininya dibuka ya baik pakai bisa pakai cutter atau pakai gerinda semacam ini ya kita akan bolongin ya oke teman-teman jadi seperti ini bentuknya nanti tinggal taruh di atasnya ya seperti ini jadinya nanti dan ini tetap akan ditutup lagi nah ini teman-teman udah dibolongin ya ini udah dibolongin bawahnya dan sekarang untuk pemasangan ini pasang di sini ini teman-teman longgar ya setelah saya coba ternyata longgar ketika di ini sudah sampai kencang jadi karena masih ada celah bautnya tidak sampai rapat jadi ini masih longgar jadi perlu ada ring ya ini saya sudah membuat ring ya ring dari tutup tutup ember ini yang bekas saya buat ring seperti ini dan ini untuk nanti mengganjel di antara ini kita pakai luar dalam ya supaya masuk nah ini jadi kuat sekali teman-teman ini tidak ini ya ini sudah siap pakai tinggal simpan ini teman-teman cara menyimpannya ini kan untuk sampahnya ini untuk penampungan air lindihnya ya sebenarnya bisa dengan ember yang lebih kecil mungkin kalau ada tapi kalau ini kan biar pas ya saya menggunakan ember yang sama nah ini seperti ini ditumpuk ya ini kenapa saya tutup tujuannya supaya kita membuang sampah tidak masuk ke pipa ini karena ini pipa hanya untuk udara ya sirkulasi udara dan pergerakan atau masuknya magot ya atau BSF nah kita tutup seperti ini supaya tidak bau kemana-mana ya dan sampah tetap bertutup tapi sirkulasi udara tetap lancar nah nanti kalau untuk penampungan magotnya nah teman-teman bisa taruh wadah disini tapi ini jangan ditutup karena ini untuk udara masuk dan tempat magot masuk ya nanti magotnya atau belatungnya yang keluar bisa kita tampung disini mungkin ini bisa dikasih air ya supaya magotnya tidak keluar lagi gitu atau dikasih yang bahan-bahan yang kering lah gitu supaya magotnya tidak kabur ya biasanya magot dia mencari tempat yang gelap ya tempat yang gelap lalu bisa dikasih tumpukan apa nanti kita akan coba sama-sama nah ini cara membuatnya ini nanti saya akan coba praktekan satu ember ini berapa lama penuhnya sehingga kita bisa tahu ukuran di dalam rumah tangga kita contoh saya rumah tangga berempat ya ada dua anak ya nah kita akan coba dua ya jadi kita saya menyarankan minimum ada dua ada dua tempat ini yang sama makanya ketika ini penuh kita ganti dengan yang satu dan ini kita biarkan kita simpan dimana saja di tempat yang tidak kena panas dan tidak kena hujan itu tujuannya dua ya kalaupun satu tidak apa-apa hanya mungkin nanti ketika penuh kita tidak ada pembuangan lagi nih karena ini harus disimpan dulu supaya komposnya jadi dulu ya teman-teman oke itu cara pembuatan kompos termagot dengan model tumpuk selanjutnya nantikan videonya ya untuk kita uji coba kompos ini seberapa efektif dan seberapa lama bisa sampai penuh oke terima kasih teman-teman sahabat organik selamat mencoba nah teman-teman ini satu paket untuk kompos termagot dengan model tumpuk seperti ini ya ini modalnya ini sekitar 70 ribu ya satu ini ya ini 75 ribu ya dengan kumplit seperti ini udah kumplit seperti ini 70 ribu jadi ini 70 ribu nah ini 25 ribu ya kalau kondisi utuh begini 25 ribu jadi modalnya 70 ribu 70 ribu 140 ribu ditambah 25 ribu jadi sekitar 165 ribu ya modalnya teman-teman kalau mau membuat sendiri atau teman-teman mau pesan ke saya juga bisa ya nanti akan saya buatkan dan bisa dikirim ya tentu ada ongkos kirimnya begitu mungkin teman-teman kalau teman-teman mau buat sendiri silahkan dicoba ya ini hal yang mudah tidak sulit sama sekali nanti kita akan coba untuk menggunakan penggunaannya dengan kompos ya tunggu video selanjutnya untuk penggunaannya oke sekian dari kami terima kasih salam organik selamat menikmati